Mita rasa tercinta, sekarang tim NASA berada di Dusun Puji Harjo, Desa Pagelaran, Camatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Tepatnya di lahan budaya ikan mas milik Bapak Kampel yang telah membuktikan beberapa produk NASA seperti fitnah dan tong sehingga menghasilkan produksi yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang dengan Bapak Kampel selaku pemilik lahan budaya ikan mas. Selamat pagi Pak Kampel. Selamat pagi. Silahkan Pak memperkenalkan terlebih dahulu kepada mitra NASA di Surunusantara. Nama saya sebenarnya bukan Kampel, tapi Sukkanto ya. Jadi kalau alamat saya di Kedingerjo, tapi kebetulan mencoba untuk mengusahakan besidaya ikan di Camatan Pagelaran. Mengenal produk NASA dari siapa Pak? Kemudian saya terdaftar sebagai distributor, terus saya mencoba untuk praktek sekolah. Berapa Pak luas lahannya sekarang Pak? Ada berapa? Kalau luas lahannya ini kurang lebih 1 per 4 hektar Pak. 2.500 hektar persegi. Kemudian sekarang jumlah ikan yang dipelihara berapa Pak? 2 gental ya. 2 gental ya. 2 gental tapi sekilonya 30 ekor. Jadi kalau di total 6.000 ekor Pak ya? 6.000 ekor. Kemudian untuk jenisnya Pak, ini jenis ikan mas biasa lokal Pak ya. Kemudian beli bibit ada awalnya, itu mau berapa Pak? 2 bulan Pak. 2 bulan. Berapa hari Pak pembesarannya? 40 hari. 40 hari. Penggunaan produk NASA Pak? Ini yang sudah digunakan produk NASA apa saja Pak yang telah Pak gunak? Ada 2 yaitu Pond dan Piterna. Pond dan Piterna. Berapa banyak yang digunakan Pak? Berapa botol untuk Pond? Kalau untuk Pondnya saya pakai 1 botol ini. 1 botol 40 hari Pak ya. Piterna nya berapa botol Pak selama 40 hari? 2 botol. 2 botol selama 40 hari Pak ya. Bagaimana cara penggunaan Pond pada saat pengolahan Lahan Pak? Setelah lahan itu kering ya, kemudian kita semprotkan dengan larutan Pond ini. Sampai habis dalam satu botol ini. Kemudian setelah itu masukkan air ya. Setelah air penuh lalu masuk. Mungkin Pak Supri selaku yang di lapangan Pak ya. Bisa menyampaikan Pak lebih lengkap mengenai dosis dari ton sendiri Pak? Jadi pengolahan tanah itu kan ada alami, ada dengan produk-produk mungkin seperti ton ini. Ini kami coba dengan pengolahan yang semaksimal mungkin. Kami persiapan lahan, terus pemopokan dan pemaretan lahan. Terus kami semprotkan ton itu merata pada bagian-bagian yang kering. Terus itu setelah serata, kami tutup kolam itu dan beri air. Itu persiapan-persiapan pengisian air dan penaburan bibit. Dosis dari ton yang digunakan itu berapa? Mungkin satu, berapa sendok makan yang digunakan untuk sekian 2.500 meter persegi ini Pak? Satu botol itu kami habiskan pada saat pengolahan tanah. Itu kami kan perkirakan ton itu akan menimbulkan plankton lah untuk makanan alami di lahan pertanian itu. Setelah 10 hari atau 15 hari sekali itu tidak diberikan ton Pak? Enggak, itu ada jenis lain gitu. Bisa disampaikan mengenai teknis penggunaan fiterna Pak? Penggunaan fiterna ini, satu tutup ke botol ini kami campur dengan 2 liter air. Terus kami kasih ke pakan itu. Berapa kilo? Untuk 1 ember, sekitar 5 sampai dengan 8 kilo. 8 kilo ya? Kami off-loss dengan pakan, terus kami keringkan sedikit. Setelah merata air itu pada pakan, kami beri pada ikan. Pemberian fiterna hanya 1 kali ya Pak per hari? Enggak, setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore, berarti 2 kali? 2 kali. 2 kali pemberian setiap harinya Pak ya? Sementara kan pakan ikan itu 3 kali, tapi kami usahakan 2 kali, karena untuk perkiraan dari 2 botol ini bisa mencukupi. Mungkin bisa disampaikan hasil yang bisa diperoleh setelah menggunakan fiterna danton dengan sebelum menggunakan fiterna danton Pak? Silahkan. Kalau kami sebelum menggunakan fiterna danton ini, kami menggunakan dengan proses alami, walaupun dengan menggunakan pakan pabrik lah. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan itu pakan apa, tapi dari hasil, dari hasil sendiri dan angka kematian itu agak sedikit berbeda dengan kami menggunakan ton. Selama ini ya, mungkin dari 6.000 ekor, itu enggak lebih dari 25 ekor dari kematian itu. Dari 6.000 itu Pak ya? Dari 6.000, berarti kan sedikit sekali itu kematiannya. Sekitar berapa persen Pak tadi? Sekitar 0,25 persen kalau nggak salah. Sekitar 0,25 persen untuk angka kematiannya Pak. Kalau sebelumnya itu, sebelum menggunakan fiterna danton? Itu agak tinggi, mungkin ada sekitar 0,50 persen ke atas. Jadi dari segi hasil juga, mungkin dengan sedikit kami tambah dengan biaya ini, itu mungkin hasil bisa sedikit meningkat. Jadi setelah tadi menekan angka kematian yang pertama, yang kedua mungkin ada manfaatnya Pak? Mungkin dari nafsu makannya bagaimana? Fiterna ini salah satu mungkin produk perangsang untuk pakan ya, untuk ikan itu sendiri. Jadi kalau tidak digunakan ini satu kali, itu sore, itu pasti akan perbedaan ada. Jadi kalau selalu rutin pagi, itu kalau kami juga pernah satu kali tidak menggunakan ini produk, jadi sore itu akan berbeda, cara ikan itu dengan makannya, makannya akan berbeda. Tapi kalau kami menggunakan ini terus, makannya itu akan sangat-sangat kelihatan. Ini kan makannya Pak ya, dari produksinya bagaimana Pak, dari setelah yang menggunakan fiterna danton Pak? Kalau kami lihat dari yang 6.000 ekor itu, mungkin kalau sekitar sekarang itu besarnya ikan, itu sekitar 3 sampai dengan 5 ekor per kilogram. Per kilogram, jadi kalau ditua tahu sekitar berapa ton atau berapa kilo Pak, hasil yang akan dipanang ini Pak? Sekitar 1 ton itu, bisa mencapai itu. 1 ton setelah menggunakan fiterna danton. Sebelum menggunakan fiterna danton, berapa Pak yang biasa yang diperoleh? Dengan proses alami itu tadi sekitar 8, 5,5 di tengah-tengah. Jadi ada peselisi sekitar 1,5 kuintang Pak ya? Luar biasa, jadi ada hasil peningkatan yang lebih dari sebelum menggunakan fiterna danton. Kemudian kalau kita menghitung hasilnya Pak ya, perkiraan yang akan dipanen, berapa tadi yang akan kita panen? Yang akan dipanen, perkiraan 1 ton Pak. 1 ton? 1 kilonya sekarang berapa Pak untuk panen? 10.500. 10.500, berarti kalau dikalikan mendapatkan 10.500.000. Berarti ada sangat, mendapatkan keuntungan yang tinggi Pak ya, dari sebelum menggunakan NASA. Nah kalau kita bandingkan dulu, yang sebelum menggunakan NASA hanya sekitar 8,5 kuintang ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar? 8.925.000. 8.925.000. Jadi selisih setelah menggunakan NASA, dengan sebelum menggunakan NASA berapa Pak? Selisihnya 1.575.000. 1.575.000. Wah ini keuntungan yang luar biasa Pak ya, dari sebelum menggunakan NASA Pak ya. Pesan dan kesan Bapak disampaikan ke seluruh mitra NASA di seluruh Nusantara. Terkah dengan pengalaman Bapak setelah menggunakan pitana dan ton? Ya bagi saya, menghimbau sekali dengan kawan-kawan terutama petani ikan ya. Terutama petani ikan masih yang ada di Pak Kelara di sini atau di tempat lain ya. Alangkah baiknya kalau budidaya ikan itu dalam pakan itu diberi pitana dan ton itu. Karena dengan penggunaan pitana dan ton ternyata bisa meningkatkan perlukan yang lumayan. Ya terima kasih Pak Tanto dan terima kasih Pak Supri atas bincang-bincangnya. Demikian mitra NASA di seluruh Nusantara, bincang-bincang kami, tim NASA dengan Pak Tanto selaku pemilik tahan budaya ikan emas. Dan Pak Supri selaku pelaksana lapangan Pak ya, yang telah melakukan pengelolaan tiap harinya. Dan telah membuktikan hasil-hasil yang luar biasa dari bincang-bincang tadi kita. Semoga ini dapat menjadi suatu pelajaran berharga bagi para budidaya, para pemilik kolam ikan emas yang lain. Sehingga dapat menghasilkan produk yang luar biasa lagi. Demikian reporter VHP, kameramen Agung melaporkan dari Pak Gelaran Tanggamus Tampung. Salam NASA! NASA memang oke! Selamat menikmati!